Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini Akan tetapi di bulan Ramadan ini Jangan kita sampai sia-siakan ya teman-teman Karena kenapa di bulan Ramadan ini Tempatnya kita menanam ya teman-teman Menanam suatu hal yang baik Sehingga kita bisa panen nanti di hari akhir Baik, kita akan mereaksin sebuah video disini Siapa pula nih nangis malam-malam di tenon Dan kayaknya ini video viral ya Dimana-mana ada Dan di beranda saya itu sering kali nongol terus ya teman-teman Jadi mungkin karena saya ini sering membahas Malaysia seperti itu Dan sering juga buka tentang Malaysia Makanya banyak video-video Malaysia yang tampil di beranda saya Jadi langsung saja guys kita akan mereaksin video ini Dan semoga tidak ada apa-apa ya Oh no Ini kenapa ada suara tangisan seperti itu ya guys Saya ini tidak mengerti Coba kita tengok ini Harian Metro ya Kita baca dulu disini guys Bunyi tangisan wanita seakan Pontianak menangis di jalan tenon Oh Si pitang dipercaya tindakan segelintir individu yang menakut-nakutkan orang awam Dan petugas sekatan jalan raya bagi menguatkan Oke Bagi menguat rasakan Menguat kuasakan perintah kawalan penggerakan Oh kejadian kira-kira 10.30 malam semalam Oke Ini tanggal berapa? 2 Mei Wow Baru kemarin ini guys Ketika 5 anggota terdiri daripada 3 anggota polis dan 2 rela yang sedang menjalankan OP COVID-19 Oke 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 Jadi bisa dikatakan disini menakut-nakuti Tapi tidak tahu benar apa enggaknya ya teman-teman Jadi kita tonton lagi Tapi kayak enggak Kayak buat-buat gitu Bunyi tangisan wanita seakan pontia nak menangis di jalan tenon si pitang Dipercayai tindakan segelintir individu yang cuba menakut-nakutkan orang awam Dan petugas sekatan jalan raya Bagi menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan PKP Kejadian kira-kira jam 10.30 malam semalam Ketika 5 anggota terdiri daripada 3 anggota polis Dan 2 rela sedang menjalankan OP COVID-19 Anggota polis dan rela yang sedang bertugas Terdengar bunyi tangisan wanita dan cuba mengesannya Namun hilang tidak lama kemudian Kejadian itu sempat dirakam anggota petugas Sehingga tular di media sosial Dan ramai mendakwa itu adalah tangisan makhluk halus Ketua Polis Daerah Tenom Deputi Superintenden Hassan Majid berkata Bunyi yang dikatakan makhluk halus itu tidak wujud Dan perbuatan tidak bertanggung jawab itu dilakukan oleh individu yang cuba menakut-nakutkan Oke Udah selesai Ini bulan puasa ya guys Masih ada ya kuntilanak yang berkeliaran seperti itu Setahu saya kalau Ya memang gak ngerti juga ya Yang di Apa namanya yang dibelenggu itu adalah Setan dan iblis seperti itu Kalau jin tidak ya teman-teman Karena jin juga ada yang muslim ada yang kafir Seperti itu Jadi seperti kita Dan mereka juga melaksanakan puasa yang muslim seperti itu Dan kalau yang kafir bisa juga jahil ya teman-teman Tapi Untuk menentukan bahwasannya ini asli atau tidak Harus perlu Apa namanya ya Orang-orang tertentu Jadi memang Ya susah juga sih Karena dia malam-malam juga Jam 10.30 Dan juga tangisannya kayak Gimana gitu Merinding saya guys Dan ini viral di media sosial Di Facebook juga katanya juga viral seperti itu Dan Kalau menurut saya Ya Bisa benar Dan bisa juga tidak ya teman-teman Aduh Kasian banget Istilahnya polisi dan relawannya yang ada disitu Karena memang ketika jaga itu kan sepi ya teman-teman Dan disitu juga gak terlalu banyak orang gitu kan Dan dekat dengan hutan Dekat dengan apa namanya ya Tempat-tempat yang serem juga Seperti itu Sehingga kayak bikin kita itu kayak deg-degan Pastinya seperti itu Kalau saya aja istilahnya Kalau istilahnya denger kayak gitu gitu kan Terus saya dalam kondisi ya mungkin sendirian Atau bahkan Cuman berempat Seperti itu Pasti saya akan lari teman-teman Bener Itu di center-center segala ya kan Karena gak wujud ya bener Karena memang Susah sekali untuk mewujudkan Jadi gini guys Makhluk halus itu bisa muncul Dan bisa juga Nah dikatakan itu Kalau makhluk halus itu menampakkan diri Maka dia sedang apes teman-teman Harusnya kan makhluk halus itu Tidak bisa kita lihat Kodratnya seperti itu Tapi ketika dia terlihat oleh kita Maka dia sedang apes Dia sedang istilahnya sial Seperti itu Jadi buat teman-teman semua Yang biasa melihat hal seperti itu Berarti teman-teman itu Ya apes aja Sial aja gitu loh Tapi memang ada beberapa orang Yang memang bisa melihat Istilahnya bisa dikatakan Indigo dan lain sebagainya Ada juga yang memang mereka itu belajar Nah ketika belajar Seperti ini bisa dikatakan ya Ada saya pernah mendengar seorang usat Mengatakan bahwasannya Orang yang bisa melihat jin Ataupun makhluk halus lainnya Berarti di dalam dirinya itu Ada makhluk halus juga Seperti itu Karena kita tidak bisa Kodrat manusia itu Tidak bisa melihat makhluk halus Istilahnya jin, setan, dan iblis Itu tidak bisa Tetapi apabila di dalam diri kita itu Ada makhluk halusnya Ada sembangsa mereka Istilahnya ada sembangsa mereka Maka dia juga akan bisa melihat Tentunya seperti itu Makanya kalau anak-anak yang memang Makanya kalau anak istilahnya punya indera ke-6 Bisa dikatakan seperti itu Itu bisa ditutup teman-teman Jadi tidak harus istilah Makanya anak-anak yang punya indera ke-6 Indera ke-6 apa indera ke-5 ya Tiga aja gak ada ya kan Nah indera ke-6 seperti itu Maka disitu juga bisa ditutup Ada bacaan-bacaan tertentu Istilahnya di Apa namanya Ilmu rukyah itu ada Dan ilmu-ilmu yang lainnya juga pasti ada Istilahnya ilmu-ilmu tentang tenaga dalam Dan sebagainya itu juga ada Cara untuk menutup istilahnya Indera ke-6nya itu Nah gitu teman-teman Dan semoga dengan video ini Teman-teman itu lebih sadar ya teman-teman Bahwasannya di sekitar kita itu Ada makhluk lain Tidak hanya kita Memang di dunianya lain Di dunianya berbeda Tapi memang ada kadang-kadang Orang itu yang memang tidak percaya Blas-blas tidak percaya Dengan hal seperti itu Dengan hal gaib seperti itu Bagaimana Kok tidak percaya Ya gak ngerti juga Padahal ya padahal Malaikat Allah Ya kan Istilahnya Itu juga gaib Seperti itu Makanya di dalam Al-Quran Juga disebutkan Alladina yu'minu nabil gaibi Wayuki munas salah Nah Jadi beriman kepada gaib Nah seperti itu Siapa yang gaib itu Ya banyak Ada para malaikat Ada seitan Jin Dan makhluk-makhluk lain Yang Allah ciptakan Seperti itu guys Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini guys Dan buat teman-teman semua Apabila punya links Dan istilahnya video-video viral Bisa teman-teman langsung tagkan ke Instagram saya Atau langsung bisa komentar di video ini Gitu teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman Saya pamit untuk Dri Semoga lancar puasanya Dan semoga juga diberikan kesehatan Keluarga Dan saudara-saudaranya semua Dan tetap istilahnya Jaga kesehatan kita ya teman-teman Kita masih di pandemi COVID-19 Jadi kita harus cuci tangan Kita harus social distancing Dan juga istilahnya kita harus menjaga kebersihan kita Ingat teman-teman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang bersih Orang-orang yang suci Orang-orang yang istilahnya senantiasa membersihkan dirinya Tentunya bukan cuma istilahnya badan Akan tetapi juga dosa-dosanya Seperti itu Dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perbanyak istilahnya kebaikan di bulan Ramadan ini ya teman-teman Jangan sampai kita ya sia-sialah Ramadannya ini Jadi Ramadan itu pergi dengan sendirinya Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa Bahkan kita itu puasa hanya mendapatkan Itu lapar dan dahaga Banyak istilahnya disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang berpuasa Berapa banyak orang yang berpuasa Akan tetapi dari puasanya itu Dia tidak mendapatkan apa-apa Kecuali haus dan dahaga Nah gitu guys Terima kasih sudah menonton video ini guys Saya Pamir Ududri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video ini